Terima kasih telah menonton 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 Selanjutnya Terima kasih telah menonton Ternyata Terima kasih telah menonton Selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 alam bakri tenang lah ya disana ya kayak gitu dan keluarganya juga tetap sabar kan gue bahwasanya itu tinggal adalah hak hanya yang kuasa untuk menetapkan itu kan gitu dan kita yang masih ada teman-temannya ya jangan lupa lah untuk kalau lagi sholat atau apa ya ikut doain lah ikut doain kayak gitu almarhum Insya Allah nyampe doanya terus kembali ke sekolah nih posisi lu kelas 1 dengan posisi nih ngalamin hal yang seperti ini udah digeber sama posisi yang berat banget gitu ya kan terus naik ke kelas 2 ini gimana nih ada cerita apa lagi nih yang yang lu punya nih yang lu bisa bagi ke kapal terus story nih karena karena gimana ya akhirnya hidup harus jalan terus gitu jadi jadi posisinya kan posisi kita ini harus berani hidup karena mati itu pasti pasti kita kan pasti meninggal nih tapi lu harus berani dong hidupnya dengan segimana urusannya harus gimana tuh hidup lu selanjutnya pada Selesaik juga kalau Nek dulu nih iya Nek sih ya depannya iya pasti ambil ikhmahnya banget iya dari situ kasih pasti mungkin tahu maan depan depan muka kita kita begitu ya dan dan satu yang paling penting buat aneh kan setelahnya yang biskara depan jangan pernah meremehkan orang-orang karena kita terlalu jumawa terlalu pede jadi bisa jadi jadi kalau kita coba mungkin ya mungkin ya kita mengecilin temen kita coba menghinder atau aku nggak bakal kejadian ya di saat itu kita nggak berpikiran seperti kita dengan dengan pedenya kan warna kapal dan kebetulan di saat itu almarhum pun sedang bermasalah ya sedang bermasalah temen-temen adik kelasnya nggak bisa nyetel almarhum karena posisi dia yang di top level ya di kelas tiganya ya gitu kan katakanlah misalkan ada ada kelas tiganya juga disitu mungkin bisa bilang krih mendingan ini gitu karena dilihat dia nggak stabil nih emosinya kayak gitu sempet juga kita kita namanya kelas satu ya ada yang 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 luar sehat gitu krih ah udahlah lu takut amat itu udahlah iya iya dan nggak bisa banget kalau kelas dua lu udah mulai punya adik kelas nih ya kan seperti kalau kelas dua cuman posisi kelas dua ini nggak ngerasain karena adanya di siang posisi di tahun itu hanya kelas dua piur 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 itu gimana tuh ada cerita ya mungkin di blok M dimana ngapain kayak gitu lho tarluan Wessi dulu masih ada nih lanjutannya masih Oh masih ada lanjutan dari dari site epek kejadian almarhum itu gimana gimana setelah kejadian itu kita masih ngerasain lah ya masih dampak psikologisnya masih ada rasa pengen balesnya campur aduk kan iya 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 inisiatif kita terutama anak timur ya anak bos timur ya bukan bos kita koordinasi yang mencual anak wariwan Oh gitu sekolahannya orang-orang steng warisau kan dia adanya kalau nggak salah di cakung penggilingan ya kan ada dua nih ada Jaya ada Auri 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 yang Auri Oh oke oke iya iya akhirnya kita orang bariwan-bohan anak poin coleh stola ya beberapa orang kita udah janjiannya hari ini kita jalani kesana udah masuk ke kandangnya berangkat ke sekolahnya kita berangkat ke sana kita tungguin tuh dia pulangnya Bang oke anak bariwan stola yang udah tahu jalur sana kan karena emang lewat jalan-jalan dia ya udah gitu kan disana juga ada temennya dia anak-anak 4-4 anak kayu tingginya kan jadi tahu Medan itu Medan kita di briefing dulu iya iya karena ribut di jalur gitu agak lumayan berat Medan yang itu mana jalur lebar iya iya samping kanan kiri Madura juga kan garang juga lah keras ya akhirnya kita suruh tahu lah nih nanti kalau daripada keluar jangan kita gebrak duluan kita pihaknya tuh oke kalau nggak salah alasoh ya alasoh ya alasoh ya alasoh enak musuhnya dia tuh yang deket tuh kayak kita mau bajak nih biar dia deket dulu gitu nah kita ngikutin kan sih kita ya pede juga karena pasti kita lengkap nih informasi nih ya ada kan lagi pede-pede ada ada collabnya juga ya mentalnya udah kembali gitu ya inget ya maju-maju udah ya udah kita ya masih kelas satu kebangnya masih masih terbaik juga sih sebenarnya juga kita lah akuin gitu udah keluar kan nih Bangnya banyak-banyak kan dia stem paling banyak di Jakarta Timur lu nggak salah itu ya itu disitu keluar sekolah nih luar ya dari gang-gangnya tuh udah anak-anak bersiap nih nah ini nunggunya dimana di kayu tinggi deket sama dari sekolahnya 400 meter oke ya keluar kita udah ngeliat kan udah ngade ngodein bang ngodein udah tuh kita mulai strategi kita jalani masuk nih teriakan anak aso nih dia nyamperin kan pede yang udah pede itu yang kita tunggu gitu kan di lengah masih yang kadang-kadang kepemian alasoh iya strateginya seperti itu deket iya banget yang ada liat dia dia mukanya langsung pada panik kayaknya mungkin dia ngeliat muka-muka kita asing nih ya kan nih nggak begini nih anak aso ya kita pada pakai atribut karena kapal memang pada saat itu kalau nggak salah kita mengetahkan kelariwan kalau bisa kita ngetahkan ya sorry nih bang ya kita muntahin dendam lah nih karena mungkin bernama biar anak-anak kapal dulu yang maju iya karena kita dendam yang pada kenal marhum itu kita mau ngerasa mau bales saat itu pada saat itu ya kita bales sih saat itu akhirnya anak bariwan setuju udah dia di belakangnya berarti dulu bukan di belakang nggak dia ngedek lah deh tetep pas ribut sama dia ada ribut itu bang udah tua depan-depan gitu ngamain ngeliat temen-temen karena bagi abang kelas ya ribut pakai kesehatanan semua saat itu anak rintanya muda mungkin ya karena dia bilang tadi sok juga udah deket kita terdekatnya kapal kok kapal nih ada yang gongplang ada yang lari macem-macem lah ya itu korban kayaknya di pihaknya banyak saat itu cuma nggak tahu ada yang parah-parah ya pokoknya kita membabi buta aja udah kesehatanan semua coba coba ngelampiasin amarah ya saat itu ya itu udah ngerasain itu bang udah udah setelah itu udah kan selesai itu udah akhirnya udah udah nih cukup nyata belum udah kita jalan lagi ke Pulau Gadung ke Pulau Gadung biasanya bariwan kan kita anak bariwan kan iya barang-barang udah sampai sini kita bahwa aduh budut namjah ketemunya budut mana 52 oke tos anak tos 52 52 di warung jengkol kita main dengan anak istrinya lo kompak ya anak bariwan komen laka apa hubungannya harmonis ada juga kan kita yang terangkapal masuk bariwan biasanya veteran pun masuknya ke temen-temen lagi iya akhirnya kayak gitu iya akhirnya kita jalan tapi kita nggak ketemu nggak ketemu sama anak 52 nggak ketemu anak kita udah kesorean apa kesiangan kita nggak tahu dan perempuan lebih tahu ya akhirnya udah dibantu nongkrong nongkrong di terminal Pulau Gadung Pulau Gadung itu ada bariwan 20 nya juga banyak-banyak kan baru-bari benjing-benjingnya waktu itu kayaknya enggak enggak ada anak berkasih kita mutusin akhirnya balik lagi balik es tol lagi gitu balik es tol lagi berapa banyak satu lagi wah kalau itu kayaknya kita anak-anak lumayan lumayan banyak ya nah dua-dua-dua sepatah semiring itu ya kalau kita sepatah semiring kekuatan full berarti itu ya kalau masih lengkap masih lengkap udah pede lah kalau kita bagi kelas satu ada abang dua nih ya kan kemarin gua salah gua nggak ada abang gua iya 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 jadi tekad mental lagi ada naik ke situ ada ada pelindung disitu mulai ada sebenarnya gimana ya kalau dibilang tapi ternyata kok lega gitu ya kasih dalam artian gini loh aku udah balesin nih gitu ada kepuasan-kepuasan bener gak bener kasih abis gimana ya itu kan arti sebenarnya enggak bener nih tapi saat itu karena kebawa psikologis dan umur lu yang masih pada segitu dan posisi temen lu yang habis kena dan akhirnya ketika lu bales lu ada perasaan lega seperti ngebalesin dendam ini bener gak ya bener akhirnya nongkrong nih di di istor-diri 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 ikan ya lewat jalur situ lagi berharap masih ketemu lagi sisa-sisaannya nyata nggak ada dia bersih kayaknya udah udah masih cabut semua umat kayaknya di situ iya 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 bisa 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 men kaget ya teman-teman ya banyak yang kena juga 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 dan memang ada efek psikologis juga mungkin ke posisi yang yang ngenain atau apa saat itu selain selain di garis divan dia juga mikir ada mungkin feel guilty nya nemu juga ya maksudnya rasa bersalah di dia itu ada sebenarnya kali ya jadi ketika tadi kayak tadi kita ada ceritanya dari dogger kan yang kelas 1 deng ngenain siapa tadikan di pondok gede ada feel guilty di situ ada perasaan bersalah nih orang mati apa enggak kayak gitu-gitu kan itulah itulah yang kejadian akhirnya kayak gitu terus berarti ngibangin jaman tuh ya iya ngibangin jaman korban jaman juga enggak waktu itu enggak sih enggak enggak korban jaman enggak karena gitu ya belum ada udah punya HP belum tuh enggak ada teknologi ada handphone enggak ada handphone terus pakai apaan ya pakai kata hati aja bang udah sih kata hati setelah kita misalnya kita jadi kalau kayak gitu misalnya lu formasi main bola nih jadi lu nggak perlu terakhir udah tahu harus bagi saya ya tahu bisa hati-hati udah tahu enggak perlu terakhir kumpulnya pun tahu enggak bagi gua nggak nggak perlu ya mau pakai kode-kode lah terus ada ada lega gitu kayak gitu terus selanjutnya gimana tuh apa ada aksi balasan dari sana atau gimana selanjutnya ya kalau aksi balasan ya karena emang udah rutinitas pasti ada kan ketemu lagi kalau nggak dibantai kita bantai makanya kita dibantai kita bantai yang duluan aja ya siap duluan ya nggak ada bang istilahnya kita jera atau gimana ya tetep terus karena ya akses kita pulang juga melewati mereka mungkin salah satunya segitu masih barbar ya di tahun itu ya masih amburadul masih nemuin boti apa kayak gitu nemuin ya masih nemuin ya kele pasti meras tuh masih ketemu ya pasti ketemu saat itu ya satu padahal lu pelajar tapi udah nyobain segala macem ya karena zamannya juga iya masih rock and roll ya rock and roll habis hehehe oke lah ngomongin rock and rollnya gua nggak ngerti nih anak band mana nih genrenya kemana ntar kita lanjutin aja nih gitu Mick Jagger atau apa nggak ngerti hehehe soalnya masih ada lagi cita-cita berikut ya kan lu harus kocok lagi tuh gelas tuh seduh kopinya air yang panas, udah adem tuh kopinya jangan lupa cemilannya cemil-cemilannya stay tune terus di kapal True Story makasih banyak nih udah support-supportnya udah mantengin kita nih yang bercerita nih, udah mau ngedengerin kita nontonin kita gitu loh ya kan, support kita ada yang dari Kalimantan dari mana, ada yang dari Papua gitu loh, ternyata teknologi sekarang akhirnya memudahkan gitu loh kalau kita, wah ini baiknya gimana nih wah ternyata imporma sini nyampe kemana-mana kayak gitu thank you banyak nah nih kita lanjut nih sama ceritanya mungkin ya, lesung pipit hehehe, bang ngega nih, yang kita gak tau nih akibat apa nih istilahnya gimana nih? ceritain dong hehehe cerita ya buat ini aja bang ngenangan-nangan ya gitu ya hmm pada saat itu emang waktu itu nih bilang kita konyol pribadi tuh kalau dipikir sekarang ya kita lihat di kacamata kita sekarang itu kita dulu kan nih pribadi konyol kenapa nih bilang konyol? karena ini ngomong karena udah punya bini sekarang ya punya anak kan kacamata kita sekarang kacamata ini sekarang iya makanya pasti pasti punya punya pemikiran beda dong beda sekarang masa iya kita tua kejemur emangnya kita kerupuk tuanya kejemur kita kan bukan kerupuk itu gimana tuh kak? gimana kak? jadi lu aneh dulu orang enak jati ya kita berangkatin titik-titik temu di bulat kapal tuh bang kita apa aneh? di depan makam ya kita kan luar terolong baju pahlawan, makam pahlawan di dalam makam pahlawan itu anak STMWK banyak pun ramai bukan ramai lagi, penuh mau piknik apa gimana? ayahnya mau piknik gitu habis rame-rame gitu iya itu gimana tuh? lu bertujuh? tujuh anak jati kan lu tujuh apa enam doang-doang ruangnya ada anak kontrol berapa lah yang pas lagi kalong rumah aneh itu ikut ke soalnya iya dia di atas aneh iya dia biasa lah ngomporin ngompor-ngompor ngompor iya iya muju ya kan dimana ngompor eka katanya dimana eka doang ngompor telur angka gitu kan suwe ya? iya ngompor meledup nih? panas kan panas? ini mau oyat kalau gitu iya ngasih tau juga gua bertujuh tapi boleh tes gitu ya saat itu ya? iya iya anak-iya anak-iak tapi anak yang inget oh iya anak dia yang dia bilang konyol dia ngetawain aneh ngetawain aneh kena 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 akhirnya dicengin lah soalnya gitu karena emang keregera dia bangen nanya dia gak bilang-bilang dia depan debat itu nyes kena aneh jadinya jadi aneh bobo-bobo-bobo-tang naik ke pager makam ngoyat naik keluar nih kepeneran gitu berarti lincah juga gerakannya soalnya iya itu naik keluar aneh masih di gober kan masuk kembang itu bukan langsung hari naik susah manjat kan karena itu suka lu lakuin juga kan biar lu masuk dulu ke dalam kejadian tuh masuk lu ke dalam nih robos terus manjat lah itu gak ada remnya lagi tuh ya mas mas tapi tapi berbarengan nih ber gitu ada dek-dekan dek-dekan nabar kan karena nabar tuh bakar makam orangnya ngetoyat depan aneh kan dan di dalam posisi anak wk itu lempar yang kita pake batu kan kan di deket rel oh banyak batu rel banyak batu rel kamu ngerti kan aneh berdua nah apsu kan aneh gak ada BR di sana BR cuma dia belum pada keluar atau belum siap gak tau deh aneh intinya kok ini begini doang gitu ya maksudnya kok begini dong apa belum lalui aneh semangat ya ngejar pas udah ngejar naik aneh naik aneh ngeles nah aneh bantu sempet nyukurin syukur lu gini ini yang di jidat apa di mata oh di jidat ini aduh sebenernya sih gak parah jaman kan jadi berbekasnya ini oh iya ah siapa yang bilang jelek keren gitu kenangan kenangan lagi sebenernya itu foto yang mana ya ini kena kena kopel 2 ada syoyat juga disitu ya pasti bareng dia beruntung juga ini yang apa orang wartel dipacar kayaknya apa namanya mikirnya udah jago banyak dia multi talent multi talent ada tamu basis lain cari agar dulu udah emang semua bisa soalnya dia dari dari ucul ngikut tuh jadi udah udah panget udah udah ngebaca di bulak lagi sama anak kalau gak salah satu bukas satu bukas tapi satu bukas saat-saat itu kompak banget mereka mereka kompak banget dan rata-rata kalau gue denger cerita masing-masing orang bawa BR dua buah lagi tangannya dua BR dua iya kali kalau kaki bisa bawa BR dibawah juga yang gue denger seperti itu lo ketemu nih sama satu iya ketemu lagi posisinya ya begitu lagi panas-panasin lagi yang manasin siapa nih abang kelas lah senio-senio dia masih abang kelas tuh masih pada di tukang baju masih ditelepon koin dan situ kan emang aneh udah dari satu dia datang dari mungkin dibisikin kali mega tuh panasin ini paling gak bisa dia pas biarin di dulu iya jenri banget oh iya tuh emang jenri banget oh iya akhirnya satu anak tangan dateng satu di jalan dari penggadian dia di jalan ribut lah di situ di luar abang kelas nih masih pada penggajo masih pada ngerokok-ngerokok santai santai gak tau aneh ribut tuh aneh abangnya berapa orang lupa deh anak konjol adalah lupa ribut lah kita ngeplet kan ya posisinya pada situ paling kita berapa lima berenem oh iya pake ranting pohon tuh orang pake ranting pohon aneh kirain dia bobeer kan yang pede kan ini pake koppel doang rantingnya diisi bacain apa gimana gak tau yang ada aja tapi emang emang pede deh pede biar pake ranting pede bobeer cuman belum dikeluarin oh ntar belakangan biar orang liat kecil dulu aja iya biar orang biar orang gede-gede 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 surprise dong surprise aduh nanggung ya kan nanggung lah lawan dulu minimal kalau nanti lawan dulu iya lawan dulu akhirnya yaudah kebenaran yang aneh sempet moket itu berdua kalau gak salah dia pake koppel pake koppel lah nih pake dulu pake kelewang kelewang dia mau ngopelin ini kita angkep gitu kan napsu di pobeer sebenernya dua cuman dia pake koppel satu pake beer dia ngopelin ini duluan ini sengaja koppel dulu yang masuk iya apa lima tangkap gitu kan bagi bagi yang libet atau pas pas gini lalangnya enggak 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 terasa lama-lama nyut 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 bengkak adilet samping lagi dibajokin juga oh dia juga bajokin berarti dia saat itu enggak ngetawain dulu lagi enggak enggak lu ngetawain dia enggak kumkarma enggak kumkarma enggak 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 tapi alhamdulillah nggak ini gak terjadi kejadian patah lu geng gimana geng, gimana lagi geng gue sih bang ya karena kan gue bakasi cuman lebih ke banyak aktivitas di barat kalau kenangan gue yang pas kelas 2 sih, ini paling biasanya lebih banyak polisi bang karena karena kita kebetulan kalau gue disana ribut, pertama memang sekolah risau gitu tapi udahannya pasti pangkalan pasir karena memang sepanjang jalan dari tol barat sampai setiakawan itu isinya ada pangkalan pasir semua kan dari setiakawan kita baru pindah kadang ke YPI biar nggak cekcok sama tukang pangkalan pasir paling, ya kisah ininya sih waktu itu bang, pagi-pagi bang, mau sekolah gue udah kesiangan nih kelas 2 nih? eh kelas 2 siang dong? iya gue siang nih, ibaratnya tapi gue udah siang banget bang jalan banget udah siang banget, gue jalan dari tol barat gue naik ke atas nih, buru-buru naik ke atas diri daripada gue ketinggalan basis kan, diri lu sendiri, dengan apesnya gue di luar panjang bang itu dinaikin anak satu Bekasi bang bang sedap banget dong? nggak sedap lagi, posisi untungnya hokinya gue di tengah nih bang, akhirnya di tengah gue duduk kan nah ngomongin hoki lu yang nengol lagi nih setelah kejadian berikut, kita kayaknya ada Pak Eko nih Eko mau lewat nih, aduh Pak Eko, pak kabar Pak Eko, sehat selalu, selalu buat udara dan gue ribut tuh di dalem bis, abut-abut kan celuri, dengan asiknya enjoynya gue pede, dia udah kekepung dan anak-anak tuh bertujuh udah ngotot udah Sampai jumpa